Intro Kita kembali di program one on one bersama dengan Wakil Menteri Agama Pak Jainut Tauhid Saadi Ini jadinya perbincangan kita seolah-olah hanya inilah masalah Kementerian Agama Radikalisme, ceramah provokasi, dan buku agama Padahal sebetulnya banyak persoalan Banyak hal mas Banyak hal yang menakut di Kementerian Agama Sebelum Bapak masuk kemarin ada yang rame-rame juga Penunjukan penjabat di Kementerian itu ada nuansa korupsinya Nah itu ke depan bagaimana ini Pak Pak Men? Dipastikan praktek-praktek seperti itu harus mulai kita hilangkan lah Jadi terkait dengan recruitment kepegawai Kemudian peningkatan jabatan Harus melalui mekanisme yang sudah dibangun di Kementerian Agama Tidak boleh ya atas nama KKN Karena itu pasti akan berakibat kepada kinerja yang ada Jangan sampai kita menempatkan orang bukan pada ahlinya kan Bahaya itu Sebetulnya kan yang kemarin itu juga bagus ada lelang jabatan Kemudian melibatkan KSN dan lembaga-lembaga lain Tapi ternyata masih saja terjadi Apakah ini karena Menteri itu berasal dari partai politik Sehingga kemudian ada campur tangan partai politik di sana Dan ini bisa diatasi pada eranya Pak Wamen dan Pak Pahrul? Ya yang terjadi kemarin itu kan Ya sekarang masih dalam proses hukum ya Kita akan ikuti ya Tapi kami harus memastikan bahwa praktek-praktek seperti itu harus mulai ditutup Ya makanya Saya kira betul bahwa kita kembalikan pada sistem ya Kalau semuanya itu dibangun berdasarkan sistem Celah untuk itu tidak ada Pengawasannya juga jauh Pengawasan juga harus lebih ketat Apakah sistem yang sudah kemarin dijalankan Walaupun ada bolongnya sedikit dengan lelang jabatan itu masih dianggap sebagai sistem yang Kalau kemudian itu terjadi kan berarti masih ada celah Nah ini harus yang bolong-bolong kita tutup Tutup sama sekali? Ya harus tutup rapat begitu Banyak orang yang bilang bahwa Kementerian Agama ini termasuk yang lambat mereformasi diri Pak Zainut setuju dengan itu? Saya tidak setuju ya Bahkan kalau di penilaian Hasil audit itu Kami peringkatnya bagus kok Jadi Reformasi birokrasi Ya akan menjadi perhatian kami Kemudian peningkatan SDM Sembedaya manusia di lingkungan kementerian juga menjadi perhatian ya Jadi kalau misalnya ada pendidikan Itu bagian dari evaluasi yang harus kami jadikan sebagai bijakan Kami tidak akan menutup mata terhadap kritik Kami tidak akan menutup mata terhadap apa Usulan-usulan Jadi itu akan menjadi masukan yang berharga Oke Apakah karena yang diurusi oleh kementerian agama ini hal-hal yang Menyangkut langsung kepada masyarakat Sehingga kemudian feedbacknya cepat dibanding dengan kementerian agama? Saya kira iya Karena kementerian agama ini bukan hanya Mengurusi persoalan manusia Di masalah agama Itu dia Sehingga punya Punya apa Punya Perhatian ya Dari masyarakat itu terhadap kementerian agama ini sangat besar Kalau kementerian lain barangkali misalnya Sepuluh Ini bisa dua puluh Ya 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 Karena ada nilai Nilai lain yang itu menjadi Bukan beban Tapi tanggung jawab kami Seolah-olah kalau misalnya Ada korupsi sedikit-sedikit Kalau di kementerian lain Ya gak apa-apalah Tapi kementerian agama Masa yang ngurusin agama korupsi gitu ya Iya Saya kira itu Jadi ada dua puluh kali dibanding dengan yang lain Ini kemudian menjadikan kami harus lebih hati-hati Harus lebih waspada Lebih arif Dan lebih apa Bijak di dalam mengambil kebijakan Termasuk yang baru Sertifikat pernikahan Perkahwinan apa pernikahan? Peranikah Peranikah Itu nanti KUA Dan Kementerian Agama yang mengurusin? Yang menikahkan Yang mengawankankan Memang KUA Ya Ya Praktis itu nanti akan menjadi Tugas yang Tusinya ada di Kementerian Agama Sebenarnya Masalah Penyuluhan Peranikah itu Sudah kita lakukan Sudah pernah ada dulu namanya Sus chatting itu Kursus calon pengantin kan? Ya Kenapa sekarang kemudian dimunculkan lagi Kemudian jadi sangat heboh? Saya justru mau menanyakan itu Kenapa kemudian dihebohkan? Ya Ya Malah ini kan juga kepentingannya Untuk apa? Untuk Untuk Kedepan Untuk Masyarakat sendiri Karena kita membangun Bangsa ini kan dari Dari unit yang terkecil Apa unit terkecil itu? Keluarga Ya Nah kalau keluarganya tidak beres Bagaimana negara ini bisa beres? Itulah dimulai dari Persiapan orang ingin memasuki dunia rumah tangga Diberikan pemahaman Pemahaman terhadap Tanggung jawab suami istri Kemudian Apa nanti yang Ketika menghadapi Masalah seperti apa? Karena menyatukan orang yang berbeda ini kan Satu pekerjaan yang Bukan gampang gitu kan? Dan ini membutuhkan Perjalanan waktu yang panjang Kalau hanya misalnya Dikatakan ada yang 3 bulan 1 bulan Atau 1 minggu Saya ingin kan persoalan Persoalan apa? Tahanis saja Bahwa substansi Yang namanya Pendidikan peranikah itu penting Jangan kemudian kita Hebohkan nanti Bagaimana-bagaimananya Apakah karena Era sosmed ini Ketika semua orang mudah Untuk menyampaikan kritik Itu kemudian Hal-hal seperti ini Hal-hal baik yang diingin dilakukan pun Kemudian dicari Yang tidak baik Tadi kembali bahwa kritik Maksudkan itu Saya kira Harus diterima Dengan lapang dada Karena kami ini kan Pelayan masyarakat Kalau pelayan itu kan Harus memberikan yang terbaik Untuk tuannya Tuhan kami kan Rakyat Tapi memang apa perlu ya Hal-hal seperti Ini kan termasuk Wilayah privatnya orang Pernikahan Memang harus diatur oleh pemerintah Lewat sertifikat itu Atau kursusnya boleh ada Sertifikatnya ini Yang kemudian membuat orang merasa Pemerintah terlalu jauh mencampuri Saya tidak tahu Bagian mana yang dianggap Privat itu Kalau kita misalnya Memberikan pemahaman Pendidikan terhadap orang Yang mau menikah Sementara yang kita sampaikan Itu terkait dengan Dasar-dasar Keluarga sakhinah Keluarga yang sejatera Apa itu salah? Bahasa yang muncul kemudian dipublikan Tanpa sertifikat Maka pernikahan kamu Tidak boleh tidak jadi Kita belum kami bicara tentang itu Bahwa itu menjadi prasarat Saya kira Ini untuk kebaikan Kebaikan Calon mempelai Pengantian itu Kemudian itu nanti dipersaratkan Harus Misalnya apa Kalau tidak punya sertifikat Tidak boleh menikah Saya kira Itu nantilah Kita kan belum sampai pada teknisi Belum sampai kepada Iya Ini dari keduduan Itu dia Karena semua orang bebas bersuara Dan merasa Sejajar dengan Pak Menteri dan Pak Wamen Untuk membahas ini Karena mungkin bahasanya Karena sertifikat Sertifikat itu Seolah-olah Bukti kelulusan Dan untuk mendapatkan lulus Itu harus melewati Tahapan-tahapan Sehingga hari baik Sudah ditentukan Tidak lulus oleh negara Maka tidak boleh menikah Itu yang dianggap Sebagai intervensi Iya Saya kira itu Bagian dari masukan Kalau Sertifikat itu Ya seolah-olah itu Menjadi Menjadi Satu ketentuan Yang Apa Yang mewajibkan Tapi begini Bapak misalnya Bang Latif Misalnya Mau Menikah lagi Kalau yang Yang sudah Yang sudah Menikah Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Gimana Gimana Pak Ya jadi Sertifikat itu Hanya bukti Pengakuan saja Pengakuan Bahwa Yang bersangkutan Sudah pernah Melakukan Mengikuti Satu Pendidikan Dan saya kira Kalau dikasih Sertifikat Hanya penghargaan Penghargaan saja Rekognisi saja Saya kira Rekognisi saja Bukan sebagai Semacam surat izin Kalau tidak pegang surat ini Tidak boleh melakukan Pernikahan Kami detailnya Memang harus Membicarakan Dengan Kementerian terkait Karena ini kan Usulan dari Kementerian PMK Dan itu Pasti kami akan Duduk bersama-sama Untuk Merumuskan Secara Detailnya Teknis Belaksana Di lapangan Jadi Jangan kemudian Ditanggapi Secara Secara Negatif Terlebih dahulu Kasih kesempatan kami Untuk mencari yang terbaik Karena semangatnya Kita ingin membangun Buat keluarga yang Sakinah Mawadawa Rahma Dan penuh kebahagia Dunia akhirat Dunia akhirat Ini keluarga itu Dunia akhirat Jangan duniawinya saja Yang dikejar Harus akhirat Pak Women Kalau kita lihat tadi Dari perbincangan kita Mulai dari radikalisme Kemudian buku agama Penertiban Pencerama Sampai ke Soal sertifikasi ini Semua yang ditangkap Itu adalah hal-hal negatifnya Setelah Bapak jelaskan Ternyata Semuanya adalah Berbau kebaikan Ini ada faktor Saya kembali lagi Ada faktor politis Karena Menterinya Dan Wamennya Ini bukan dari Golongan tertentu Saya berdoa Tidak ada Tidak ada faktor politis Saya berdoa Bahwa ini semata-mata Karena Ada pemahaman Yang Belum sama saja Ya nanti Pasti Kami akan melakukan Sosialisasi Kami akan melakukan Apa Penyampian ini Kepada masyarakat Sehingga Pada akhirnya Masyarakat bisa Menerima Bukan hanya menerima Tapi mendukung Jadi kritik ini Semua adalah bagian Dari kecintaan Kepada Membangun Indonesia Yang lebih baik Kita setelah lagi Pak Menteri Tetap di Program One on One